Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah masih dikajian Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW episode ke-7 Para sahabatku sekalian Nabi Muhammad bersama Malaikat Jibril kemudian naik ke tangga ke-8 Menuju Sidratul Muntaha Sidrah itu artinya pohon bidara Muntaha itu artinya pucuk alias mentok Sidratul Muntaha adalah pohon yang sangat besar Di pangkalnya atau di pohonnya mengalir beberapa sungai yang bermacam-macam rasa Yang pertama sungai air tawar Yang kedua sungai susu Yang ketiga sungai arak Yang keempat adalah sungai maju Empat sungai dari pangkal pohon Sidratul Muntaha ini Mengalir menuju surga Para sahabatku ketika Allah menciptakan bumi ini Allah juga membuat sungai di bumi ini Yang asal usulnya dari sungai-sungainya Pohon Sidratul Muntaha Yang pertama adalah sungai Seyhan Tempatnya di wilayah Turki Itu asal usulnya dari sungai air tawar pohon Sidratul Muntaha Yang kedua adalah sungai Jaihan Tempatnya di sebelah selatan negara Turki juga Itu asal-muasalnya sungai susu Dari pohon Sidratul Muntaha Dan yang ketiga adalah sungai Nil Asal usulnya dari sungai madu pohon Sidratul Muntaha Yang keempat adalah sungai Furat atau Efrat Berada di wilayah Kufah Irak Itu asal usulnya dari sungai arak pohon Sidratul Muntaha Empat sungai besar-besar yang ada di dunia ini Asal usulnya Allah menciptakan dari sungai-sungai yang ada di Sidratul Muntaha Dulunya itu seperti itu Tapi karena sudah di dunia di bumi Maka airnya semua sama Dan bermanfaat bagi banyak obat manusia Terutama dibuat minuman, pertanian, irigasi, dan lain-lain Para sahabatku pohon Sidratul Muntaha Atau pohon Bidara ini adalah pohon yang sangat besar Naungan dari pohon ini Perjalanan sekitar 70 tahun Kalau ditempuh menaiki unta Dan buahnya itu seperti gerebanya tanah hijau Sangat besar-besar Daunnya itu seperti telinganya gajah Dan hampir saja semua daun dari pohon Sidratul Muntaha ini bisa menutupi semua umat Di dalam riwayat lain Daunnya pohon Bidara ini bisa menjadi naungan para makhluk Tiap satu daun dijaga oleh satu malaikat Di dalam riwayat lain Daun pohon Sidratul Muntaha ini bisa berubah Menjadi yakut dan zabarjud Maka seseorang itu tidak bisa menerangkan rupanya bagaimana Karena saking bagusnya, saking indahnya daun pohon Sidratul Muntaha ini Para sahabatku di dalam riwayat lain Nabi Muhammad SAW di samping pohon Bidara ini Beliau melihat Jibril sedang memperlihatkan wujud aslinya Jibril mempunyai 700 sayap Dan setiap sayap itu bisa menutupi segala penjuru Karena seumpama satu sayap ini rontok Maka para makhluk bisa menjadi bingung Karena rontoknya sayapnya Jibril itu menjadi intan dan yakut Sesuatu yang memang tidak ada yang tahu kecuali Allah SWT Para sahabatku Nabi Muhammad SAW lalu diantar menuju Telaga Kausar Hingga beliau kemudian masuk ke dalam surga Di dalam surga Nabi melihat sesuatu yang mata siapapun belum pernah melihat Kuping siapapun belum pernah mendengar Kerentek apapun belum ada pada diri setiap manusia Nabi Muhammad SAW melihat di pintu surga tertulis Sodaqah itu pahalanya 10 kali lipat Tapi menghutangi itu bisa menjadi 18 kali lipat pahalanya Nabi agak bingung kenapa tertulis seperti itu Beliau langsung bertanya kepada Jibril Wahai Jibril Apa maksudnya ini menghutangi orang kok lebih baik dari Sodaqah Jibril kemudian menjawab Karena Seseorang yang meminta-minta Itu terkadang Orang yang minta-minta itu punya sesuatu Pengemis-pengemis sekarang ini terkadang dia punya Sedikit harta sedikit makanan Tapi dia masih mengemis meminta Bersedekah kepada orang-orang seperti itu Ya pahalanya sedikit Akan tetapi Orang yang mencari hutangan Orang yang meminta hutangan Dia tidak akan berhutang Kecuali memang dia itu sangat butuh sekali Itulah karena Menghutangi orang Pahalanya lebih besar Daripada Memberikan sedekah Bahkan di dalam hadis Nabi Menghutangi seseorang Tiap harinya Orang yang menghutangi itu mendapatkan pahala sedekah Seperti jumlah hutangnya Sampai Orang yang dihutangi itu Membayar atau nyawran Atau melunasinya Jadi ketika Orang yang dihutangi tidak bisa melunasinya Atau tidak punya uang untuk melunasinya Maka orang yang menghutangi Itu tiap harinya mendapatkan pahala Sebesar Harta yang dihutangkan Rasabatku Nabi kemudian berjalan Dan beliau melihat sungai dari susu Yang rasanya tidak berubah Kemudian juga beliau melihat sungai dari arak Yang bisa mengenakkan bagi orang yang minum Lalu beliau juga melihat sungai yang terbuat dari madu Yang sangat bersih Lalu Di dalam surga Dia melihat Cungkup Terbuat dari luk-luk Lalu Nabi melihat Buah delima sebesar Timba Air Di dalam riwayat lain Di dalam surga Nabi melihat Delima Sebesar kulitnya onta Kemudian Nabi melihat Burung Sebesar onta Dan burung sebesar onta itu Dipanggang Kemudian Nabi sempat memakannya Hingga beliau Ketika Menceritakan kisah ini kepada Abu Bakar Saidina Abu Bakar langsung bertanya Wahai Rasulullah Wah Kalau itu Sangat enak sekali Kata Saidina Abu Bakar Nabi pun menjawab Ya Aku memakannya Rasanya jauh lebih nikmat Daripada daging-daging panggang Yang ada di dunia Dan sungguh Wahai Abu Bakar Aku berharap Engkau Nanti juga akan memakannya Ketika di surga Para sahabatku Kita lanjutkan kisahnya Nabi kemudian melihat Sungai Kausar Di pinggirnya Kubah yang terbuat dari intan Sungai Kausar ini Lumpurnya saja Terbuat dari misi Setelah dari surga Nabi kemudian diantar Untuk melihat neraka Di area wilayah neraka ini Nabi merasakan Sangat seram dan mencekam Di dalamnya Amukan Allah Larangan Allah Siksanya Allah Sudah terasa Apabila Satu batu atau besi Dilemparkan ke dalam neraka As Pasti neraka itu langsung Memakannya Langsung hancur Nabi Muhammad SAW Diperlihatkan Di dalam neraka Seorang kaum Yang sedang memakan Bangkai Yang sangat busuk Nabi bertanya Kepada Jibril Wahai Jibril Siapakah mereka Kata Jibril Wahai Nabi Allah Mereka itu Orang-orang Yang suka Memakan manusia Para kanibal Mungkin Lalu Nabi kemudian Melihat Malaikat Malik Tidak dalam bentuk aslinya Tapi bentuk Seperti seorang Lelaki Yang wajahnya Merangut Dan terlihat Tidak bisa tertawa Suka marah-marah Di wajahnya itu Selalu memancarkan Cahaya Kengerian Merengut terus Nabi Muhammad SAW Kemudian bersalam Kepadanya Malaikat Malik Kemudian menjawab Salam Lalu Tanpa abad-abad Pintu neraka Langsung ditutup Tanpa permisi Kepada Nabi Muhammad SAW Para sahabatku Nabi Muhammad SAW Kemudian kembali Ke sidratul mentah Disitu kemudian Ada Mendung Yang Menutupi Nabi Mendung Yang mempunyai Berbagai macam Warna Disitulah Malaikat Jibril Kemudian Pamit undur diri Karena Mendung ini Akan membawa Nabi Muhammad SAW Naik lagi ke atas Dan Jibril Mengantarkan Nabi Sampai disitu Dia tidak berani Naik lagi Karena memang itu Perintah Allah Nabi kemudian Naik ke atas Kemustawa Di mustawa ini Nabi mendengar Geret-geretnya Pena Yang menulis Nasib baik Buruknya makhluk Dan Di mustawa itu Nabi diperlihatkan Seorang laki-laki Yang tertutup Cahaya aras Nabi bertanya Kepada orang laki-laki itu Siapakah engkau Apakah engkau Malaikat Laki-laki itu menjawab Bukan Apakah engkau Nabi Laki-laki itu menjawab Bukan Lalu ada suara Yang mengatakan Rojul ini Laki-laki ini Mendapatkan Derajat yang Sangat tinggi Dahulu dia di dunia Lisannya Mulutnya Selalu basah Dengan zikir Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak sering Ngobrol Tidak sering Kedapus Dan lain-lain Hatinya selalu Bergantung Dengan masjid Dia tidak pernah Mengolok-olok Menghina orang tuanya Sama sekali Para sahabatku Cukup sampai disini dulu Dan akan kita lanjutkan Ke episode mendatang Wallahu'alam Biswa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati